Pada hari ini, DPDB Perjuangan di Provinsi Jabarat mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah dari 12 kabupaten, kota dan juga seluruh ketua DPC. Juga dihadiri dari Mas Prananda Prabowo, tim monitoring dari MPP Media Pintar Perjuangan untuk melakukan suatu langkah-langkah di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Yang mengembirakan seluruh tiga pilar partai menunjukkan semangatnya, optimismenya karena berdasarkan hasil survei, ternyata di Jabarat ini Pak Ganjar Pranowo sudah melampaui Pak Anies Baswedan. Ya meskipun selesihnya masih tipis, tetapi ini menunjukkan suatu arah pergerakan yang menunjukkan bagaimana kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo, strategi komunikasinya, kemudian kinerjanya, rekam jejaknya dinilai positif oleh masyarakat Jabarat. Apalagi Pak Ganjar Pranowo ini juga selalu bersama-sama dengan keluarganya, seperti keluarga Sakinah dari istrinya Ibu Siti Atikoh, kemudian juga anaknya yang juga sangat cerdas, membangun prestasi dan juga punya komitmen di dalam mendorong pergerakan anak-anak muda bersama dengan Mas Alam. Ini menjadi modal dasar yang sangat baik dan tiga pilar partai menunjukkan kesiapannya untuk terus bergerak tiada hari tanpa penggalangan dengan turun ke bawah. Hari ini tadi juga dinyatakan dalam rapat, suatu komitmen di dalam penggalangan itu doktrinnya adalah ganjar untuk semua, kemudian terkait dengan kesinambungan dengan Presiden Jokowi, itu adalah gerak cepat untuk Indonesia maju dan komitmennya itu fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara dan kemudian kita mendorong gerak cepat loncatan kemajuan dengan melanjutkan kebijakan dari Presiden Jokowi. Semuanya untuk menegaskan bahwa ganjar memang sosok yang tepat, yang telah dipersiapkan untuk menjadi Presiden sebagai kelanjutan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi. Ada pertanyaan? Kalau hasil dari survei tadi Pak, itu di wilayah mana saja Pak? Nanti Pak Ono yang akan memberikan penjelasan setelah pemaparan dari SMRC, meskipun sama antara Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo ini masih dalam margin of error. Antara Pak Ganjar dan Pak Anis juga masih dalam margin of error khusus yang ada di Jawa Barat, tapi trennya itu sudah sangat positif. Artinya sudah mendekati Pak Prabowo atau justru melampaui dari Pak? Melampaui dari Pak Anis, tapi nanti Pak Ono yang akan melakukan konferensi pers setelah Isoma. Ada pesan mungkin Pak untuk kadar PDI-PDI Jabar untuk pemenangan Pak Ganjar sendiri? Ya kita kan sudah terbiasa, jadi narasi yang kita bangun adalah narasi yang positif. Kita tidak menggunakan strategi yang membelah karena kami mengedepankan etika politik. Berbeda yang di sana, itu melakukan pendekatan kepada Pak Efenis Simbolon, kepada Budiman Sujat Miko, itu kan semacam politik David Aitimpera, itu kan strategi kolonial. Kalau kami mengedepankan etika politik, karena untuk memimpin negara yang begitu besar, pada akhirnya karakter dari pemimpin yang akan menentukan kejujuran dari pemimpin, bagaimana pengalaman ketika mengelola kekuasaan. Ketika ada pemimpin yang mengelola kekuasaan, itu hanya untuk teman-teman dekatnya, yang mula-mula bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tapi akhirnya hanya melindungi teman-teman dekatnya, memberikan rejeki bagi teman-teman dekatnya dengan melanggar beberapa prosedur-prosedur pengadaan, berbeda dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi pemimpin itu mengentaskan kemiskinan, sehingga laju pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah itu paling cepat. Dan kemudian berbagai kebijakan yang berhasil mengangkat harkat dan martabat pungcilit. Karena tugas pemimpin itu berbahagia ke bawah. Dan maka fondamen dalam seluruh program Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo itu fakir miskin dan anak terlantar di pelihara negara. Pak kalau kader-kader di Jawa Tengah diberikan target nggak untuk pemenangan nanti? Nanti akan dirumuskan. Tapi dengan lihat tren yang positif, bahkan BDI Perjuangan berdasarkan hasil survei, itu elektoralnya juga sudah tertinggi. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan selama lima tahun terakhir dari BDI Perjuangan dengan menyelamatkan Citarum, kemudian Cilewung, melakukan penghijauan, gerak kebudayaan yang diangkat, persilatan itu juga dalam kemasan budaya, olahraga, senam secita, itu diterima oleh masyarakat. Karena seluruh kader BDI Perjuangan itu ada di lapangan. Ada pihak-pihak yang surveinya sepertinya meningkat padahal nggak ada gerakan di lapangan. Kalau kami ini ada di sudut-sudut Jawa Barat, itu BDI Perjuangan selalu hadir. Nah, kerja yang juga pro terhadap lingkungan, komposisi caleg yang juga sangat baik, ini kemudian mendorong persepsi positif yang diberikan oleh masyarakat Jawa Barat terhadap BDI Perjuangan. Dan kami mengucapkan terima kasih, kami akan menggunakan kepercayaan itu dengan kerja sebaik-baiknya untuk kemajuan Indonesia melalui Jawa Barat. Karena di Jawa Barat ini kan monumennya luar biasa. Konferensi Asia-Afrika, itu seperti dasar silat Bandung, itu mengguncangkan dunia. Sehingga wajar kalau dari Jawa Barat didorong semangat kemajuan Indonesia dan untuk dunia. Pak, ada update Cawapres, Pak. Pak Ridwan Kamil khususnya kan jabar nih, Pak. Ini penambahan, Pak. Kan udah menguruskan ini lima nama, Pak Cawapres. Udah disampaikan nama bukuan untuk baca wapresnya Pak Ganjar. Soal itu bagaimana, Pak? Ya, terus dicermati saat tadi tanya sama teman-teman Jawa Barat, bagaimana dengan Pak Ridwan Kamil. Ya, dari survei juga menunjukkan ada persepsi positif dari masyarakat Jawa Barat terhadap kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Ya, sehingga kan ketika kami bertemu Pak Ridwan Kamil, ini kan nanti dikoordinasikan dengan golukarnya. Nah, sehingga koordinasi itu nanti antar parti. Maka, kami juga bertemu dengan Intens, dengan Pak Erlangga. Ya, Mbak Puan Maharani tugasikan untuk pertemuan dengan Pak Erlangga, dalam dialog dengan Pak Erlangga itu nanti akan disampaikan. Siapa kira-kira Cawapresnya, apakah di dalamnya ada Pak Ridwan Kamil, dan juga tentu saja Pak Erlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar, karena beliau juga punya pengalaman panjang dalam mengatasi krisis ini, nah itu nanti muncul melalui satu dialog. Artinya tinggal menunggu dari Golkar ya, Pak? Dan juga nanti kan mekanismenya, berdasarkan pengalaman 2014-2019, Cawapres ini kan memang kami melakukan penggodokan secara dinamis. Akhirnya kita lihat bagaimana leadership-nya, personality-nya, kemudian kinerjanya, prestasinya, dan dari situ kami berikan juga kepada Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum juga terus-menerus beliau berdialog dengan banyak tokoh untuk menyerap bagaimana pandangan para ketokoh terhadap calon wakil presiden yang menambing Pak Ganja. Nah, setelah itu didialogkan dengan para ketua umum, dan juga tentu saja dengan presiden Jokowi baru nanti diputuskan. Tetapi yang penting bagi kita sekarang ini memanaskan mesin politik partai dulu. Maka dengan rakor ini, seluruh mesin calon anggota legislatif di Jawa Barat itu diaktifkan untuk melakukan sosialisasi Pak Ganja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!